Ledi Nayuan sempat memaafkan Sanas terulang lagi kini tempuh jalur hukum. Terbongkarnya perselingkuhan Sana Sadika dan Randy Jernet. Terbongkar lewat unggahan Instagram story Ledi Nayuan. Ledi Nayuan mengaku sudah lama mengetahui perselingkuhan antara suaminya Randy Jernet dan Sana Sadika. Kabar perselingkuhan antara Sana Sadika dan Randy Jernet kini tengah menjadi sorotan publik. Ia bahkan sempat memberi maaf atas tindakan tidak terpuji suaminya dengan adik presen terkondang Raffi Ahmad itu. Lantas bagaimana reaksi Randy Jernet saat hubungan gelapnya dengan adik Raffi Ahmad Sana Sadika bocor dibeberkan Ledi Nayuan. Aktor Randy Jernet marah saat hubungannya dengan Sanas terbongkar. Ledi Nayuan sebut sang suami harusnya minta maaf. Diketahui sebelumnya istri aktor Randy Jernet, Ledi Nayuan membongkar dugaan perselingkuhan suaminya dengan Sanas Sadika di Instagram pribadinya at Ledi Nayuan. Sementara dalam video bincang-bincang bersama Dr. Richard Lee, Ledi Nayuan mengatakan Randy Jernet sempat marah padanya saat dugaan perselingkuhan dengan Sanas terbongkar. Dia telpon marah-marah, ucap Ledi Nayuan dikutip dari Youtube Dr. Richard Lee Mars. Momen tersebut rupanya bertepatan dengan Randy Jernet yang akan berangkat syuting. Dia kan harus berangkat syuting kan jam setengah tujuh dan ketawanya itu jam lima sambungnya. Kita berantem sampai setengah enam pagi, dia siap-siap terus berangkat. Pada saat itu, Ledi Nayuan menginginkan suaminya meminta maaf atas kesalahan tersebut. Aku masih berpikir dia minta maaf. Lu itu salah, tapi dia marah bebernya. Sontak saja wanita yang dinikahi Randy Jernet pada tahun 2014 itu mempertanyakan sikap suaminya. Aku gak tau lah ya kenapa dia marah, kenapa jadi dia yang marah sama aku. Mendapati hal tersebut, pemilik nama lengkap Ledi Veronica Nayuan sempat kebingungan. Kok jadi dia yang marah sama aku? Di fase itu, aku antara bingung juga bebernya. Ledi Anyuan sempat memaafkan kabar dugaan perselingkuhan Randy Jernet dengan sanas membuat heboh publik akhir-akhir ini. Kabar tersebut rame setelah istri sah Randy Jernet membeberkan bukti dugaan perselingkuhan keduanya. Dalam bukti yang diunggah Ledi Nayuan di Instagram terungkap suaminya sudah dua kali kepergok memiliki hubungan terlarang dengan sanas. Bahkan adik presiden Terafi Amat itu sempat meminta maaf kepadanya atas hal itu. Ledi Nayuan pun mengaku sempat memaafkan sanas pada saat itu. Aku maafin tulis Ledi Nayuan dalam salah satu unggahan Instagram story. Kenati demikian, Ledi Nayuan sempat mengunggit kembali peristiwa pilu yang terjadi pada tahun 2022 itu. Dan 11 September kita masih syuting bareng. Aku dan suaminya JJ pun jadi cameo di judul itu imbuhnya. Ledi Nayuan memilih untuk memaafkan sanas dan Randy lantaran menilai keduanya masih memiliki hati nurani. Aku maafin karena aku masih percaya kalian masih punya hati. Terlebih pada saat itu Ledi Nayuan sedang hamil buat cintanya dengan Randy. Alhasil Ledi Nayuan pun tidak mau memperpanjang permasalahan itu. Ia mengaku ingin fokus pada kondisi kehamilannya pada saat itu. Lihat aku lagi hamil dan aku memang gak mau terlalu panjang karena fokus dengan kesehatan kehamilan aku pada saat itu. Pungkas Ledi Nayuan 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 Terima kasih sudah menonton!